Terima kasih Anda masih bersama kami, Pemirsa. Kita lanjutkan dialog dengan Dr. Debrina dan Dr. Ariefah Rial. Tadi Dr. Debrina saya tunda untuk menjawab pertanyaan saya. Dr. Debrina, apa yang Anda rasakan ketika melihat kerumunan masyarakat yang begitu menyemut tanpa peduli seakan-akan tidak ada pandemi sama sekali? Bingung sih, Mbak. Mau gimana lagi gitu kan? Dan saya rasa media, nakes, dan semua orang yang peduli dengan pandemi ini sudah mengerahkan semua tenaganya dan semua waktunya untuk edukasi masyarakat. Untuk memberitahu berapa nyatanya COVID-19 ini. Kenapa COVID-19 ini tidak pandang bulu gitu. Siapapun itu, kalau tidak mematuhi 3M, mempunyai potensi yang sangat besar untuk tertular. Dan kalau sudah tertular, kita tidak bisa bilang siapa yang akan menjadi fatal, siapa yang akan menjadi OTG, dan siapa yang akan menyebarkan ke orang yang jauh lebih banyak lagi. Jadi, saya sih terserang lumayan gigung gitu ya. Mau gimana lagi nih gitu. Cuman, kalau dari kita sudah merasa edukasi sudah maksimal, tapi masih ada yang tidak mengindahkan itu sih, kayaknya balik-balik ke orang yang masing-masing. Baik. Dokter, sudah berapa lama mungkin tidak bertemu keluarga? Dari awal pandemi, karena kebetulan memang keluarga saya di luar kota. Jadi, ya sudah lah, sudah emang tidak bisa kemana-mana. Jakarta memang epicentrumnya, jadi kebutuhan untuk nakes kayaknya di Jakarta yang lebih sangat-sangat dibutuhkan. Walaupun saya tidak tahu ini kita epicentrum karena yang lain tidak ditesting atau bagaimana, saya bisa tidak tahu. Cuman, saya di sini sudah 8 bulan tidak akan menemui keluarga. Baik. Dokter Debrina, apakah pernah merasa mungkin kesal atau... apa ya, atau muak dengan masyarakat yang tidak mau menuruti protokol kesehatan dan cuek aja gitu? Lebih ke ngerasa desperate sih ya, Mbak ya. Jadi, sudah kayak desperate banget, sudah tidak tahu harus bagaimana lagi kita gitu. Beneran, kayaknya upaya untuk edukasi itu sudah banyak banget. Dan yang kita lakukan, saya rasa semua nakas itu selalu maksimal gitu ya, Mbak ya. Dalam bekerja di zona merah. Nah, kita beneran patuh, kita beneran pakai APD berlapis-lapis yang nggak nyaman itu pun kita lakukan. Walaupun mungkin kadang-kadang nggak bohong, kita kadang-kadang merasa lebay sih ini, pakai maskernya dua lapis, atau ini pakai, gue pakai gloves dua lapis, lebay sih. Tapi itu kita tetap lakukan. Karena kita tahu, kita punya resiko untuk tertular yang sangat tinggi, dan kalau kita tertular kita bisa melakukan ke orang lain, dan kita hanya mau menjadi manusia yang tanggung jawab gitu. Ini tanggung jawab kita bukan sebagai nakas, tapi sebagai manusia yang tinggal di bumi ini gitu kan. Karena adanya rasa tanggung jawab ini, karena kita peduli dengan pandemi ini, kita mengidahkan semua protokol yang kadang-kadang pun kita ngerasa belos sih, saya akunya. Tapi, mau apa? Ini untuk kita saling jaga aja gitu kan, gimana kita nggak peduli sama yang lain. Apa artinya kita jadi manusia kalau kita nggak peduli sama yang lain? Saya rasa itu, Mbak. Baik, saya ke dokter Ari. Dokter Ari, tadi dokter Dede Binan menyatakan, ya lebih ke desperate aja. Gimana lagi caranya ngasih tahu masyarakat, agar mau menuruti protokol kesehatan, menghindari orang berkumpul, dan lain sebagainya. Kalau menurut dokter Ari, edukasi yang seperti apa lagi sih yang harus dilakukan kepada masyarakat agar mau percaya bahwa COVID-19 itu nyata, dan bagaimana strugglenya para tenaga medis dan tenaga kesehatan? Ya, ini yang memang seharusnya kita berulang-ulang menyampaikan, bahwa disinilah kita bicara soal kesetia kawanan. Kesetia kawanan itu bagaimana? Ya, kesetia kawanan kan tadi ini ya, para petugas medis yang sudah berjibaku, seperti tadi dokter Dede Binan, 8 bulan tidak pernah ketemu keluarga, ya kemudian setiap hari para petugas kesehatan harus bekerja dalam suatu resiko yang tinggi, karena mungkin sewaktu-waktu dia juga bisa tertular, gitu loh. Nah, ini kan artinya informasi-informasi seperti ini yang juga harus sampai kepada masyarakat, di mana masyarakat harus melihat perjuangan para tenaga kesehatan ini, gitu. Karena sekali lagi, bahwa kalau di hulunya nggak beres, artinya bahwa terjadi seperti ini, ya kerumunan masa, ya kan, terjadi penularan terus, itu yang berjibaku, yang akhirnya babak belur, ada yang di hilir, gitu. Dan bahkan konsekuensi dari teman-teman yang ada di hilir itu adalah konsekuensinya konsekuensi nyawa. Ya, ini tadi nih, saya juga, ya satu-dua hari ini ada lagi teman yang kena, begitu ya. Jadi, artinya apa bahwa, saya sih sudah melihat ini, kalau dua minggu ini Jakarta eskalasi tinggi, kita bisa tahu ketika teman-teman tenaga dokter saling melaporkan, aduh, ini positif dia ini, gitu. Tapi, artinya, oke, warning lagi nih Jakarta, misalnya. Dan kemudian kita dapat kabar lagi, teman di daerah juga ada yang meninggal, di Jawa Timur, misalnya seperti itu. Ini menunjukkan bahwa terjadi eskalasi yang cukup tinggi ketika kasus itu datang ke rumah sakit, gitu. Ya, artinya apa? Ya, tadi bahwa ketika terjadi kasus baru, kemudian datang ke rumah sakit, makanya akan menjadi korban tentunya juga para tenaga kesehatan. Ini yang kita bilang ke setiap kawanan. Dan coba deh, tolong lihat ya. Saya kebetulan, ini karena kayak kami, saya juga setiap hari datang ke rumah sakit. Ya, kemarin saya baru dengar cerita, ada satu pasien saya juga, sebelas orang anggota keluarganya. Ibunya, kebetulan jadi pasien itu ibunya, bapaknya udah meninggal. Si ibu ini stres, mikirin bapaknya udah meninggal. Nah, anak-anaknya ada 11, cucu anak kena 11 orang, tapi Alhamdulillah semuanya sehat. Ini seperti tadi. Artinya apa? Bahwa ini memang nggak main-main. Gitu loh. Bahwa artinya, kita juga cerita ada dokter, ya kan pulang ke rumah, ya ibu bapaknya tertular. Ya, itu tadi salah satu dari orang tuanya juga meninggal, gitu loh. Itu buat kami, itu udah berita-berita sehari-hari, gitu loh. Bahwa anggota keluarga kami itu, satu berguguran satu persatu. Nah, ini yang tolong, nah ini yang saya bilang tadi. Tolong ini buat masyarakat, disinilah kita simbulkan kesediakawanan. Oke. Ini yang saya bilang, adil itu disini. Dokter Hari? Adil artinya apa? Begitu loh. Ya. Kira-kira siapa yang salah? Kalau soal limbawan kan, kalau kita lihat, kita dengar, pemerintah ini ibarat radio rusak ya. Itu diulang-ulang terus. Soal jaga kesehatan, imunitas, dan lain sebagainya, 3M, dan lain sebagainya. Tapi, soal penularan dan kasus aktif masih saja terjadi. Penyebaran eksponensial, dan lain sebagainya. Kalau menurut Anda ini, yang mana yang salah? Ya, begini. Ini kita bicara soal strategi. Ya, artinya strategi ini kan kita juga sudah mulai. Artinya kita coba juga pendekatannya kepada peer group-peer group tersebut. Begitu ya. Oke lah. Masih apa namanya, pemerintah, media juga membantu. Nah, sekarang kita coba di peer group-peer group-nya ini tadi. Para alim ulama ini tadi, juga kita dekatin. Ayo deh, tolong kita kelompoknya. Siapa sih orang yang dipercaya ketika kita bicara soal antara anak muda? Yaudah, anak muda yang bicara di situ paling mengingatkan. Saya rasa ini sudah menuju ke situ sekarang ini. Artinya kita mesti approach-nya seperti itu. Tapi ini yang saya mesti sampai bilang lagi. Bahwa memang kita juga mesti memalumi, dalam tanda petik mohon maaf, kejenuhan yang ada di tengah masyarakat. Dan ini pun terjadinya bukan di situ nasional, global. Kita lihat ya di Eropa, itu second wave. Di Jepang, sekarang sudah third wave. Ketiga wakil. Kalau komponen anak muda sudah disinggung, kira-kira Dr. Debrie ada ide apa? Ada masukan apa? Untuk generasi muda ini sumbang sihnya untuk tidak menyerah melawan wabah ini? Lebih tahu banyak. Karena saya rasa untuk masalah apapun itu, kita harus tahu dulu duduk berkaranya di mana, baru kita ngeh. Apa sih yang kita hadapi? Makanya saya selalu bilang, kayaknya memang lumayan gajil saya untuk menuntut semua orang bersimpasi atau bersimpasi. Ini seperti saat teman-teman sejawat saya melihat COVID-19. Karena kami sehari-harinya masalahnya itu. Jadi kita lihat langsung, kita tahu seberapa parahnya pasien-pasien yang dengan COVID-19. Ini seberapa mereka stresnya juga di dalam masalah isolasi. Kayaknya kalau nggak lihat langsung, tentu simpati dan empatinya nggak akan terbangun sebegitunya. Tapi yang menurut saya penting, kalau kita ngomongin strategi, kita kan tahu nih, sekarang kita nakas hanya di gada belakang yang tugasnya. Kita cuma pion gitu kan. Kita tugasnya cuma kalau misalnya ada yang udah kena, kita jaga supaya tidak fatal. Tapi yang penting kan seperti kita tahu, masyarakat yang bisa stay home, masyarakat yang bisa memutus rantai, itu yang gada depan. Di gada tengah ini, posisi yang sangat strategis ini, ini siapa? Ini adalah semua orang yang punya influence lebih. Jadi orang-orang yang dipercaya, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh politik, media, pemerintah, itu ini yang harus menggerakkan untuk mengabarkan dengan bahasanya mereka sendiri, dengan yang bisa dimengerti sendiri, untuk mengiyakan 3N ini. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!